Oke, selamat siang kelas 2 C Oke, sekarang kita ketemu lagi di pelajaran informatika Di kelas 2 untuk pertama, Kak? Li Nah, sekarang saya akan absen dulu Apakah sudah sesuai dengan tempat duduknya atau belum Ya, Arvin ada? Ada Hadir Patrick Hadir Bernadetta Hadir Chriselda Hadir Clarissa Hadir Cynthia Hadir Edward Tahu kenapa sakit atau izin? Ini mungkin, dia terapi Bukan Alicia Felicia Felicia K Harusnya dia di nomor 2 Satu ya Jelthius Jason Jason Johannes Bosco Josephine Eleanor Kenneth Rolin Maximilian Ekeral Maximilian Ekeral Mosa Kenapa dia? Sakit, izin? Katal Misia Langbono Makasih Makasih Maximilian ada gak? Ada Mana? Yang sakit, Michelle? Iya Nathaniel Regan Skolatrika India Tobias Adem Valentinus Krishnanda Adem Terima kasih Dan Disi Oke Nomor 21 ya Iya Saya tidak ingin Nomor 1 Baik Tolong dibuka bukunya dulu Halaman Satu Gak ada halamannya tuh Halaman 2 Baliknya Kita Di pertemuan pertama ini Masuk Di pada Elemen Teknologi Informasi Dan Komunikasi Tujuan Pembelajarannya Beserta didik Atau kalian Mampu Mengidentifikasi Perangkat TIK Di antara Perangkat Selain TIK Yang Biasanya Digunakan Dalam Kegiatan Sehari Nanti Lalu Tujuan yang Kedua Siswa Mampu Mengoperasikan Mengoperasikan Itu Menggunakan Perangkat TIK Untuk Berkomunikasi Apa saja sih Perangkat TIK Untuk berkomunikasi Nanti kita Belajar Yang Ketiga Peserta didik Mampu Mengoperasikan Perangkat TIK Untuk Menggambar Dan Membuat Karya Yang Kreatif Pertanyaan Di situ Pernah Kamu Melihat Laptop Siapa Yang Pernah Pakai Laptop Oke Sip Turun Lagi Coba Waktu Kita Waktu Pandemi Pak Gue mau Tanya Aplikasi Apa Yang Digunakan Untuk Belajar Online Zoom Tuh Apa Lagi Apa Lagi Pembelajaran Pembelajaran Online Apalagi Google Meet Ya kan I Insys Juga Ada Aplikasi Yang Kita Gunakan Untuk Belajar Online Halo Nah Ada Pertanyaan Lagi Kamu Pernah Lihat Stiker Stiker Tau Stiker Kenapa Stiker Itu Bisa Menempel Di Benda Karena Ada Lemnya Oh Memang Nah Kita Akan Belajar Dulu Tentang Mengenal Gadget Nanti Belajar Aplikasi Komunikasi Nanti Baru Kita Membuat Karya Ya Oke Buka Alaman Tiga Ya Kita Belajar Dulu Nah Kita Mengenal Gadget Ya Yuk Kita Baca Sama-sama Yang Kompak Satu Dua Tiga Gadget Tujuan Tujuan Tertentu Lihatnya Kedepan Aja Biar Sama Yang Dapat Digunakan Ayo Sama-sama Tentu Berkomunikasi Berkomunikasi Keduluan Atau Produktivitas Gadget Dapat Berlupa Perangkat Keras Seperti Apa Ponsel Dapat Lihatnya Atau Perangkat Lihatnya Seperti Aplikasi Atau Program Yang Dapat Dipasang Lalu Perangkat Lihatnya Terus Sesuai Dua Fungsinya Geger Dapat Digunakan Untuk Berkomunikasi Seperti Mengirim Pesan Atau Telefon Gadget Juga Dapat Digunakan Sebagai Hiburan Seperti Menonton Video Mendengarkan Musik Hingga Bermain Game Terus Selain Itu Terdapat Juga Gadget Yang Digunakan Untuk Mengambil Gambar Atau Video Penggunaan Gadget Yang Mudah Sehingga Dapat Digunakan Oleh Siapa Saja Mulai Dari Anak-anak Hingga Orang Dewasa Kalenak Mempermudah Dalam Aktivitas Dekai Hari Yang Termasuk Gadget Diantaranya Apa saja Smartphone Smartphone Laptop Kamera Digital Headphone Smartphone Smartphone Dan Dan Siapa Yang Sudah Dikasih Smartphone Sama Orang Tua Oke Kalau Yang Sudah Dikasih Awas Jangan Terlalu Sering Digunakan Ya Ada Yang Punya Laptop Oke Oke Pernah Lihat Kamera Digital Pernah Nah Jadi Aku punya Kamera Digital Masih Udah Misak Oke So Headphone Apa sih Headphone Untuk apa ya Untuk mendengarkan Suara Tapi Kalau Smartwatch Jam Tangan Tapi Bukan Jam Tangan Biasa Dia Selain Menunjukkan Waktu Jam Dia Juga Bisa Digunakan Mungkin Kenapa Dia Disebut Smart Mungkin Dia Bisa Dipakai Telepon Bisa Untuk Buka WA Nah Makanya Disebut Smart Tablet Tahu Tahu Nah Disini Kegunaannya Smartphone Itu Kegunaannya Untuk Berkomunikasi Contohnya WA Telepon Videopon Itu Komunikasi Untuk Mencari Informasi Misalnya Di Google Youtube Ya kan Menyimpan Data Juga Bisa Hingga Hiburan Kalau Yang kedua Laptop Dia Gunanya Komputer Yang bisa Dibawa Dan Dipindahkan Dengan Mudah Laptop Itu Bisa Dibawa Bawa Karena Bisa Masuk Kedalam Tas Laptop Sama Komputer Itu Beda Yang ketiga Apa Kamera Digital Gunanya Buat Apa Kamera Digital Kalau Digunakan Untuk Mengabadikan Moment Penting Melalui Jepleta Komputer Jadi Untuk Foto Misalnya Kita Pergi Ke Monas Kita Foto Dulu Pakai Kamera Supaya Nanti Bisa Diabadikan Kita Pergi Ke Monas Yang Keempat Handphone Handphone Apa Gunaannya Untuk Mendengar Musik Dan Komunik Bisa Untuk Mendengarkan Musik Kok Bisa Untuk Komunikasi Bisa Kalau Kita Zoom Pakai Headset Jadi Bisa Bicara Dengan Zoom Lalu Smart Words Gunanya Perangkat Jam Yang Dapat Mengalirkan Konten Lewat Ntar Tapi Harus Ada Online Terakhir Tablet Gunanya Buat Apa Tablet Ini Tablet Hampir Sama Dengan Smartphone Dulu Aku Punya Tablet Tapi Sudah Dipe Sakit Sama Adeku Jadi Kan Tablet Aku Mahal Jadi Gak Bisa Dulu Gak Bisa Oke Perhatikan Kedepan Nah Sekarang Kita Akan Beraktifitas Bermain Mencari Nama Gadget Ya Jadi Dari Ini Adalah Jenis Gadget Nanti Nanti Kita Akan Cari Smartphone Disini Dimana Lain Lain Dimana Ya Menggunakan Aplikasi Microsoft Pay Ya Kita Sama Sama Ya Oke Lihat Sini Dulu Perhatikan Kedepan Nah Pertama Disini Ada Informatica SD Shortcut Yang Gambarnya Seperti Ini Cari Dulu Ada 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 Nah Kalau Sudah Ketemu Kamu Double Klik 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 Nanti Munculnya Sudah Klik Klik Gak Apa Sudah Ketemu Semua 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 Apa Informatica SD Perhatikan Kedepan Ayo Selalu Disitu Ada Folder Kelas Dua Ya Nah Tunggu Dulu Coba Pak Buka Dulu Kamu Jangan Dulu Oke Nah Disini Ada Folder Kelas Dulu Coba Kamu Double Klik Folder Kelas Dulu Nah Disini Ada Pain Kek 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 Nah Kamu Double Klik Lagi Yang Pain Pain Kek 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 Oh iya silang aja dulu silang Buka aja painnya Iya di silang dulu Terus buka painnya Terus buka painnya Buka painnya Buka painnya Bukan apa-apa Yang penting painnya terbuka dulu ya Nah sekarang Kita akan membuka file Nama-nama atau tulisan-tulisan Seperti yang ini nih Nah ini Kita mau ngambil gambar ini Siap Caranya Ikutin saya Keke Perhatikan Nah Di bawah file disini ada paste kan Kita pilih yang tulisan pastenya Tulisan pastenya di klip Terus kamu cari paste from Paste fromnya di klip Lalu Lalu Supaya biar gak kriak-kriak Bosan Bicara Kalau sudah cari di sebelah kiri desktop Sudah ketemu desktopnya Sudah lah Ya Jadi pencet Ya Kalau sudah ketemu desktop Lalu cari disini File gambar informatika SD Ya File gambar informatika SD nya di klip Lalu kita pilih opa Kamu fase apa Fase apa Fase apa Fase A Fase A Fase A Fase C itu kelas 5 dan kelas 6 Kamu kelas berapa Fase A nya di klip Terus Open Terus Open Kelas berapa kamu Kedua Ya Cari Holder kelas 2 nya di klip dulu Apa Di mana Ini kelas Yang ini Kelas 2 nya di klip dulu Terus Open Oke Kita lanjut Setelah kelas 2 Kita pilih Elemen nya TIK1 Lalu pilih Open TIK1 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 Wow Nah Disini ada Mencari Nama Gadget Nama file nya Mencari Nama Gadget Open Sudah ketemu Sudah ketemu Sudah ketemu Kalau sudah ketemu Diklik Open Buka hoo Besar gak Itu karena zoom Ya Bukan zoom Memang gambarnya besar Sekarang kita bisa kecilin Caranya Tapi nanti dulu aja Kita mau dudai dulu Karena kita mau nulis nama Biarin aja besar dulu ya Ya duh Heli kepada 2 Siap Kita mau tulis nama kamu dulu ya Di sini Pertama, kita klik dulu teksnya A Yuk, semuanya Slih, teksturnya Sudah? Lalu, lihat aku Kamu bikin kotak di sini, lurus dengan nama Satu saja Kalau besar, tidak apa-apa, nanti kita ke sini Ukuran tulisannya Eh, bikin kotaknya dulu saja deh Pelan-pelan Tidak apa-apa Nanti dikecilin Sudah bikin kotaknya semua? Sudah Nah, lihat sini Sekarang font size-nya kita ganti jadi 18 Font size-nya ganti 18 Lalu, kamu ketikan nama lengkap kamu di sini Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa, namanya sendiri tidak apa-apa Sudah Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak singkatin saja disingkat Biasanya lurus namanya bagaimana Kotak textbook ini jangan dulu hilang Karena Kalau namanya ada yang nempel dengan garis Kita bisa atur di tulis Jadi lurus dengan tulisan nama Di sebelah kirinya Kalau yang tadinya ada di bawah Bisa kita geser ke atas Supaya lurus Kalau sudah rapi Sudah pada tempatnya Kita bisa klik di sembarang tempat Supaya kotaknya hilang Kalau kotaknya sudah hilang Kamu bikin kotak lagi di bawah nama Sejajar dengan kelas Kita tulis Kamu kelas berapa ini? Dua C C-nya besar Kalau angka Tidak ada angka kecil Angka besar ya Terus diatur lagi Supaya lurus dengan tulisan kelasnya Kalau sudah Boleh dilangkotkan Baik Perhatikan sekarang kita mau simpan dulu Lihat ke depan langkah-langkahnya Pertama Kita klik menu file File-nya di klik Terus pilih apa? Pilih? Ya Boleh pilih save Boleh pilih save A Sama saja Untuk yang pertama Sampai sini Sampai sini Anda sudah? Ya Kita lanjut lagi Habis ini baru kita carinya dokumen Kalau sudah dokumen Selanjutnya kamu cari folder Folder itu yang kuning-kuning ini ya Yang kuning-kuning ini namanya folder Cari folder dengan nama SDISR Diklik folder SDISR nya Lalu kamu pilih open Nah karena sekarang tahun 2024-2025 Berarti sekarang pilihnya folder 2425 Folder 2425 nya di klik Terus pilih open Kamu kelas berapa? 2 C Ada gak disini? Tidak ada ya? Ada Ya Kita akan bikin folder sendiri Nanti dikasih nama Kelas 2 C Cara bikinnya Lihat ke depan Di sini ada tulisan new folder Sudah ketemu? Sudah Nah silahkan dipencet new foldernya Klik Satu kali aja ya Nanti muncul di sini new folder Kamu tinggal ketik huruf besar semua Kelas Dihapus dulu Ya dihapus dulu Kelas 2 C Huruf besar semua Huruf kapital semua Kelas 2 C Kalau sudah klik kelas 2 C Kamu klik di sini nya Baca dulu Harusnya open Kalau kamu di sini pencetnya save Berarti tadi tidak mengikuti langkah-langkah sesuai yang Pak Agung minta Kamu sudah pencet-pencet Kalau di sini nya save Maka kelas 2 C nya harus di klik dulu Baru kamu pencet all Open Yuk sekarang klik dulu open Nanti kelas 2 C nya naik ke atas Terus open lagi Nah sekarang di sini nya jadi kosong Jangan di pencet save dulu ya Sekarang Klik di file name nya Di file name di sini nya di klik di belakangnya Terus kamu hapus Tulisnya gadget Sepasi nama kamu Sepasi 2 C Sepasi nomor absen kamu Bebas Kalau nama file 12 Nama Nama Eh gadget Nama Kelas Nomor absen Nah Kalau sudah kita pencet save nya Karena sudah ambil Kita akan lanjutkan lagi minggu de 8 Sekarang Kalau sudah disilang aja Pain nya Disilang Bisa masih ingat cara matikan komputer Caranya kita klik dulu tombol star di bawah Kalau sudah klik tombol power Tunggu dulu Tidak ada yang keluar tursi Masih duduk Lalu pilih suit door Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa